bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah pada video kali ini saya akan bagikan beberapa tips untuk teman-teman yang ingin lakukan rupiah tapi teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal berikut ini teman-teman kenapa ya sebagaimana apa yang kita baca itu kan akhirnya tujuan Al-Quran ya teman-teman jadi kita juga harus memperhatikan adab-adab sebelum melakukan rupiah tersebut bagaimana para ulama terlebih dahulu itu mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka belajar ilmu bahkan ada ulama yang mempelajari adab itu sampai bertahun-tahun kemudian baru mempelajari ilmu jadi jangan instan ya teman-teman kalau kita belajarnya instan nanti juga akan lepasnya hilangnya ilmu tersebut juga secara instan oke langsung pada pembahasan ya saat akan melakukan rupiah mandiri kondisi hati juga harus diperhatikan ya teman-teman misalnya kita jangan kita merupiah dalam keadaan sedang marah kita harus mengkondisikan hati kita jadi dengan kita memperhatikan adab-adab tersebut insyaallah kita juga sudah mengatur kondisi hati kita ya seperti itu terus karena itu teman-teman juga harus menanamkan rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati itu juga untuk apa tadi untuk mengkondisikan hati teman-teman sebelum melakukan rupiah baik langsung saja adab-adab sebelum melakukan rupiah mandiri ataupun rupiah rumah ataupun juga rupiah tempat besar ataupun rupiah orang lain ini adab-adabnya yang sama yang pertama adabnya itu satu teman-teman harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil serta teman-teman harus yakin bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita melakukan terapi al-quran itu ya kita harus mengimani dulu ya teman-teman mengimani adanya Allah mengimani sifat nya Allah ya mengimani bahwa Allah itu menyembuh ya sifat artinya sembuh banyak penyembuh seperti itu isinya ada perbedaan antara sifat dan adawa sifat itu penyembuh sedangkan adawa itu artinya obat obat kenapa dibedakan seperti itu ya tentu saja para lama sudah menyebutkan bahwa sifat itu adalah hanya milik Allah sedangkan adawa itu obat obat itu belum tentu menyembuhkan bahkan ada obat yang ada efek sampingnya jadi yang menyembuhkan itu Allah kita sudah makan obat ini itu tetap kita harus bertawakan kepada Allah menyakini bahwa Allah itu sifat penyembuh nah baik adat yang kedua berwudu terlebih dahulu karena ketika kita membaca kalimat bayibah dianjurkan dalam keadaan bersuci yang ketiga rupiah harus dengan Al-Quran dengan hatis-hatis suhe atau dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya yang teman-teman bisa memahami seperti itu adat yang selanjutnya itu adat yang keempat adalah mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri hanya kepada Allah saat membaca dan berdoa ketika teman-teman sedang membaca Al-Quran dan doa-doa untuk merupiah itu maksudnya ya teman-teman terkira itu saja teman-teman ada empat adat yang harus teman-teman perhatikan dan amalkan agar rupiah teman-teman itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih berbahaya yaitu ada empat di sini satu suci dari hadas besar atau kecil serta yakin kesembuhan hanya datang dari Allah yang kedua temen-temen terlebih dahulu karena ketika membaca kali-kali yang ketiga rupiah harus dengan Al-Quran atau dengan nama dan sefat Allah atau dengan bahasa Arab ataupun bahasa yang dapat dibahami yang terakhir yaitu yang keempat adalah mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri berbaga Allah saat membaca dan berdoa seperti itu oke, kira-kira itu saja tips dari saya semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ini dan semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi amal ceria bagi saya dan teman-teman sekalian nanti yang nanti tentunya akan bermanfaat insya Allah di dalam dunia dan kehidupan akhirat baik, kita tutup berjumpa kita dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.